Pertandingan Persib Yang kalah akan disuruh berenang di kolam ini Yang panjangnya 1,6 meter Eh, dalamnya 1,6 meter Panjangnya kurang lebih 17 meter Empat kali bolak-balik Dari ujung sana sampai ke ujung sana Balik lagi ke ujung sana Harus empat kali, empat balikan Buat yang salah mendebak Dan buat yang menang sudah pasti ada hadiah Dari bapak produser seperti itu Karena pertandingan Persib melawan Sleman ini Akan ditayangkan, kalau tidak salah Jam 19.00 Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Hmm, sudah pasti Boboto sealam dunia akan semangat Akan mendukung, akan mendoakan Untuk kemenangan Persib Pastinya semuanya juga pasti akan mendukung Tidak ada yang meragukan kekuatan Persib Dimana, wow, sekarang sudah luar biasa Dan aduh, gak kebayang nih Yang salah nebak harus berenang di sini Dan nanti juga akan ada videonya ditayangkan di Youtube ini Kapan berenangnya? Nanti Yang pasti tiga-tiganya harus berenang di sini Karena hanya ada satu pemenang Yang tepat mendebak skor pertandingan Persib melawan Sleman Kira-kira siapa nih yang bakalan cepat Kita tanya satu-satu, yuk Come on, kita tanya Kira-kira pertandingan Persib melawan Sleman Kira-kira skornya berapa kosong nih? 2-0 2-0 Ingat ya, yang kalah harus berenang 4 kali bulan balik Nah, ini nih Om Jankung Kira-kira pertandingan Persib melawan Sleman Skornya berapa nih? Kata Om Jankung 4-0 4-0 4 heji kita 4 heji Yang kalah berenang ya Oke Mang Eko tadi mendebak 2-0 Dan Om Jankung 4-1 Kameramen dulu dong Berapa kira-kira nih skornya? 3-0 3-0 Dan saya mendebak 4-0 Untuk kemenangan Persib Siapa pemenangnya? Dan siapa yang kalah? Yang pasti Tiga yang kalah Harus berenang di sana Dan kalau 4-4-nya tidak tepat 4-4-nya harus berenang Kameramannya siapa? Nanti ada produser aja yang kamera Ya, udah, yuk Sampai jumpa